Selatan Sukabumi memiliki adanya Jona Megatras yang menurut BMKG dapat memicu gempa bumi dan tsunami di wilayah Sukabumi, Jawa Barat Wilayah pesisir Sukabumi secara tektonik berhadapan dengan Jona Megatras, Samudera Hindia yang merupakan Jona Subduksi, lempeng aktif dengan aktivitas kegempaan yang tinggi Catatan sejarah menunjukkan bahwa wilayah Selatan Jawa Barat dan Banten sudah beberapa kali terjadi gempa kuat seperti pada tanggal 22 Januari 1780, Magnitudo 8,5 skala liter tanggal 27 Februari 1903, Magnitudo 8,1 skala liter dan 17 Juli 2006, Magnitudo 7,8 skala liter Hasil kajian BMKG yang dilakukan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa Jona Megatras Selatan Sukabumi memiliki Magnitudo gempa tertarget yaitu Magnitudo 8,7 skala liter Kajian potensi bahaya sangat penting dilakukan untuk tujuan mitigasi dan pengurangan resiko bencana bukan untuk menakut-nakuti masyarakat melainkan agar pemerintah daerah segera menyiapkan upaya mitigasinya secara tepat baik mitigasi struktural atau teknis maupun kultural non teknis kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triono kepada wartawan Jumat tanggal 28 bulan 2 2020 jika besaran Magnitudo 8,7 ini digunakan untuk masukan skenario model tsunami maka wilayah pantai Sukabumi diperkirakan berpotensi mengalami status ancaman tanda kutip awas dengan tinggi tsunami di atas 3 meter ujar Rahmat Triono kepada wartawan Jumat tanggal 28 bulan 2 2020 selamat menikmati